selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia kaget memiliki respon yang sangat luar biasa dengan cara berlari atau menghindar daripada yang mereka anggap menakutkan baik itu ada petir yang besar mati lampu dadakan juga ada bunyi-bunyian yang di luar kebiasaan biasanya anak yang berjantan cenderung berlari ke satu pojokan kandang atau ke tempat tertentu sehingga akan menjadikan penumpukan di pojok-pojok dan menimbulkan kematian yang banyak sehingga menimbulkan kerugian untuk peternak pejantan baik bapak ibu sekalian kali ini saya sedang bersama seorang peternak namanya mas Nur pemilik ayam pejantan dengan populasi berapa mas ini populasinya 3.000 ya oke selamat pagi mas Nur kawan saya teman saya bisa bergeser mas yang dekat lampu biar agak cerah begitu oke terima kasih ini tolong dijelaskan pak ini kelihatannya di kanang bapak ini banyak sekatan ya tiap dua tihang sekali ini dipotong dengan sekatan yang cukup tinggi sekitar 1 meter setengah dan diberikan pintu untuk melewati guna untuk melangkah melangkah ya mempermudah pergerakan peternak mobilitas baik mengambil apa mengantarkan pakan mengantarkan air atau mengganti tempat air yang kosong atau kegiatan lainnya yang diperlukan di dalam kandang ini fungsi lainnya mas daripada sekatan yang tinggi ini apa boleh dijelaskan buat para peternak lainnya ya sebenarnya sederhana ya ya cuma untuk membagi jadi biar tidak terlalu bersumpuk jadi untuk pembagian 3000 mungkin kita bagi 5 sekat gitu ya ya oh ya ini kebetulan kandang-kandang 2 tingkat ya mas jadi di bawah 1500 di atas 1500 ya nah ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5 3 gawang 3 lokal berarti 1 lokal ini terisikan sekitar 300 ekor ayam ya ya oke fungsi lainnya daripada sekatan ini boleh dijelaskan mas mungkin untuk memudahkan kontrol ya ayam jadi lebih tenang tidak berlarian kesana kemari menumbuk di satu tempat ya di pinggir sana di pinggir sini kalau ini kan dia fokus ayam jadi tenang makan tenang ya jadi tidak banyak mobilitas ya tidak banyak larian ya yang membuas energi betul betul karena ayam pejantan kalau banyak lari itu akan menjadikan ototnya itu kuat tapi dagingnya kurang begitu terus juga untuk memudahkan apa kontrol kalau ada yang sakit mudah diambil ya pak begitu atau ada ya apa yang dipatuk kanibal juga mudah diambil mudah diisolasi dan tentunya ini juga sekatan paling ujung digunakan untuk isolasi yang paling kecil ya pak ya nah jadi yang ukurannya tertinggal disimpan di satu kotakan tertentu ya biar tidak campur ya di grading ya dipilih yang ukurannya lebih besar bersaing makan minumnya dengan yang besar dan yang kecil juga bersaing makan minum dengan yang kecil lagi serta dimudahkan kalau ruangan yang kecil nanti tinggi dan rendahnya tempat air disesuaikan dengan ukuran ayam kalau campur bisa jadi yang besar cukup nanti yang kecil malah ketinggian ya mas ya kalah oke bagaimana dengan sistem ventilasi mas untuk ayam itu apakah main buka-bukaan atau diatur sedemikian rupa atau ditutup saja mohon penjelasannya bertahap ya sesuai umur ya jadi malam kita naikin ya kalau siang ya kalau cuaca lagi teripanas kita turunin ya diatur sesuai kebutuhan ya dengan apa indikasi hidung kita tidak merasakan pengap ya ya kalau pengap berarti itu indikatornya apa amoniak dikandang terlalu banyak angin kurang mengalir gitu ya perlu busan kurang oksigen betul intinya oke bapak ibu peternak demikian obrolan singkat dengan kawan kita peternak pejantan Indonesia di bagian Ciamis Utara pada siang ini telah berbagi pengalaman tentang fungsi dan manfaat sekatan ayam pejantan juga hal lainnya yang terkait dengan pola pemeliharaan ayam pejantan baik buat anda yang mungkin ada pertanyaan silahkan masuk di kolom komentar yang merasa bermanfaat untuk kawan lainnya silahkan di share sebanyak-banyaknya dan nantikan tontonan atau konten kami lainnya yang akan kami upload ke media sosial mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan banyak manfaat yang diterima salam kompak untuk para peternak dimanapun anda berada juga terima kasih buat mas Nur yang telah ya oke terima kasih salam kebersamaan untuk para pejuang FCR di Indonesia dimanapun anda berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe selamat menikmati